Kami ini, saya sebagai seorang ibu, dan juga anak saya yang masih di bawah umur, jadi saya merasa ditekan di sini. Dan semua yang selalu memberikan perhatian buat perkara yang kami hadapi. Jadi, kami dari selaku kuasa hukum dari Ibu Nyuyun, datang ke Gedung Kejaksaan RI untuk membuat laporan secara resmi terkait adanya dugaan penyalahgunaan WNR yang dilakukan oleh Oknum Jaksa. Oknum Jaksa tersebut bertugas di wilayah Tangerang Kota. Adapun penyalahgunaan tersebut, antara lain adalah Oknum Jaksa ini meminta uang sebesar 1 miliar kepada klien kami, Ibu Nyuyun, untuk sebagai jaminan terkait kasus yang dihadapi oleh anaknya dari Ibu Nyuyun. Oknum Jaksa ini juga melakukan pengancaman lewat wasap, karena uang 1 miliar tersebut tidak diberikan oleh Ibu Nyuyun. Ibu Nyuyun bertanya-tanya, kok sampai uang 1 miliar? Ini kan cara-cara yang tidak diberikan, bukan masalah Ibu Nyuyun tidak punya uang atau tidak diberikan. Tetapi ini kan sangat tidak masuk akal, Oknum Jaksa ini meminta uang sebesar. Nah, akibat tidak diberikan uang 1 miliar tersebut, maka Oknum Jaksa ini melakukan pengancaman. Dan melaporkan klien kami, Ibu Nyuyun, ke pihak kepolisian, terkait dugaan pengenean. Artinya, dia menuduh bahwa Ibu Nyuyun melakukan penganean kepada Oknum Jaksa ini. Padahal, faktanya Ibu Nyuyun tidak pernah sama sekali melakukan penganean. Bahkan menyentuh saja tidak pernah. Begitu, penganeannya. Ini yang kami sangat sayangkan. Kami sama-sama aparat penerbuk hukum, kami juga lawyer aparat penerbuk hukum. Jadi kalau ada rekan-rekan Oknum seperti ini, maka kami akan melawan. Karena, bukan orangnya, tapi cara-cara yang tidak benar. Ini cara-cara yang tidak benar dan menghalalkan segala cara. Ini yang kami fokuskan tadi untuk melakukan pelaporan secara resmi di gedung Kejaksaan RI. RI tepatnya di Jamwas. Demikian untuk sementara kereka. Oke, mungkin jawaban atau tanggapan dari pihak Kejaksaan sendiri seperti apa? Tadi setelah datang-endatang. Oke. Ada pun jawaban atau respon dari pihak Jamwas. Kami laporan kembali terima, kemudian dibuat dan terima. Lalu kami menanyakan apakah bisa langsung kami melakukan diskusi dengan pihak Jamwas. Tapi dari pihak petugas menyatakan, tunggu selama satu minggu. Satu minggu kemudian akan mereka memberikan respon. Dan laporan kami, makanya kami memohon kepada pihak Jamwas untuk mengawasi laporan kami. Laporan Yuyun. Dan juga kami memohon kepada Bapak Ciasa Agung untuk melakukan pengawasan dan laporan kami ini segera ditindaklanjuti. Karena oknum-oknum seperti ini tidak bisa dibiarkan. Ini merusak bangsa dan negara. Dan yang mereka melakukan hal ini kepada rakyat kecil. Itu yang kami dapat respon daripada petugas Jamwas. Demikian. Ini kok pihak jatuh minta milik 1,5 atau apa? Permintaan 1 miliar oleh oknum ini menurut keterangan Yuyun. Sebagai jaminan. Jaminan untuk penangguhan. Rekan-rekan bisa bayangkan uang 1 miliar. Tidak maksudnya akal. Kan begitu. Ini salah satu dugaan pemarasan. Pemaksaan kepada rakyat kecil. Kira-kira begitu. Bapak Iji, untuk oknum ini, yang kemarin meyakinkan Mbak Kayu Yuyun sendiri, Oknum ini perempuarta atau rakyat kebiasa inisialah? Oknum ini adalah seorang perempuan inisial AM. Dan dia menyatakan secara lisan meminta uang ini ada beberapa saksi di lokasi tersebut. Jadi saat dia menyampaikan meminta satu miliar kepada Ibu Yuyun, ada saksi ya Ibu Yuyun. Mungkin Ibu Yuyun bisa lanjutkan. Jadi pada waktu itu, di kejaksaan di kantor, kemudian si jaksa... Saya boleh sebut tahu nggak, Bang? Mungkin lainnya. Fotonya juga ada sebenarnya. Saya ingin share gitu. Jadi saya benar-benar merasa jaksa ini sangat arogan sekali gitu kan. Jadi sudah anak saya dikriminalisasi di tingkat pores, kemudian anak saya dijebak dengan dalil untuk ditahap buahkan. Tetapi katanya untuk diversi, ternyata saya baru tahu bukan diversi sebenarnya. Itu dikonfrontir gitu kan. Dengan beberapa banyak kejanggalan-kejanggalan dan pemaksaan yang dilakukan oleh JPU ini kan. Jadi selain pertama, satu, pada waktu di sana BAP anak saya sudah diketik, sudah jadi gitu kan. Terus anak saya dipaksa untuk tanda tangan tanpa didampingin oleh saya, satu gitu kan. Pada saat itu saya juga sempat protes. Saya bilang, ini kapan wawancaranya? Kok Ibu sudah jadi BAP-nya? Saya bilang gitu. Ini kan kesimpulan saya untuk dakwaan. Kalau Ibu tidak mau tanda tangan, ya berarti Ibu tidak kooperatif. Nantinya dibatah di persidangan. Jadi sepertinya sudah disetting bahwa itu sebenarnya akan dimajukan untuk naik ke sidang gitu. Dan kemudian yang kedua lagi, si JP Wana ini juga, kan disitu ada tiga terdakwa, termasuk anak saya. Setelah gagal diversi, seorang jaksa, apnum jaksa ini masa bisa memilih gitu. Kepada si pelapor, dia bilang, anak nindi, Anda mau memilih dengan tiga terdakwa ini, mana yang akan dimajukan ke persidangan? Apakah adil seperti itu? Ini kan satu perkara gitu. Itu aja udah kayaknya udah gak ngejanggal gitu kan. Terus yang kedua lagi, sampai akhirnya ada permintaan uang satu miliar, yang itu secara langsung diminta oleh JP Wana Herthati ini kepada kami, ketiga orang tua dari Akbar, Ajis, maupun anak saya hari gitu kan. Pertama waktu dia minta, satu dia bilang, satu apa? Satu miliar, saya kaget satu miliar. Mungkin seratus juta atau berapa gitu, ternyata satu miliar. Ada saksi? Ada saksi, saksinya disitu orang tuanya dari terdakwa Akbar, Muhammad Akbar. Terus yang kedua, orang tua dari Yusuf Ajis, terus saya. Kemudian ada si Umbu. Umbu yang bekerja sama dengan ternyata, saya dijebak oleh Umbu ini adalah orang dari Oknum Pores maupun Oknum JPU. Karena itu nanti akan berkaitan dari screenshot dari cetan sebelum adanya pengancaman dari JPU. Jadi ada tektokan antara JPU Ana dengan si Umbu tersebut gitu loh. Nah kemudian juga ada dari lawyernya juga dari pos bakum dari pihak dua terdakwa itu. Jadi disitu ada saksi secara langsung diminta satu miliar, kemudian sampai saya mau pulang pun masih ditanya, bagaimana Bu mengenai uang satu miliarnya? Saya aja baru nyesek akan berpikir gitu kan istilahnya, kok sampai sejauh ini? Nah akhirnya dia masuk lagi ke dalam, ke dalam terus dia keluar lagi. Terus dia bilang, kalau seandainya itu BPKB mobil atau BPKB motor juga boleh. Loh kok ini jadi kayak tawar-menawar seperti di pasar gitu loh itu. Udah anak saya tidak melakukan apa yang disangkakan, dibuat sedemikian rupa, dengan dipelintir, dengan menurut kesimpulan dia untuk membuat dakwaan, dengan BAP yang sudah di, apa namanya, sudah dibuat. Kemudian dari pihak BAP yang pada saat itu juga ada, ritmasnya juga sudah jadi. Jadi tanpa, apa ya, kami ini saya sebagai seorang ibu, dan juga anak saya masih di bawah umur gitu. Jadi saya merasa ditekan gitu loh di sini, ditekan, diperas, dan diancam. Akhirnya sampai ada screenshot-an dari pembicaraan antara JPU dan si umur itu, bahwa bagaimana bu, ini sudah ditanya-tanya jaksa, kalau ibu tidak memberikan uang 1 miliar itu, anak ibu akan dijemput. Diancam lah. Jadi bayangin dengan kan aja mas, bagaimana secara siki saya maupun anak saya gitu. Istilahnya sudah dipitnah, kemudian diancam. Diancam, diperas, diperlakukan semena-mena. Kemudian, dalam keadaan anak saya juga sakit kan, istilahnya itu. Terus seolah mereka yang paling benar, mereka yang kuat, yang berkuasa, mereka yang punya uang, mereka yang bisa menghalalkan segala cara gitu menekan kami sebagai rakyat kecil gitu. Jadi saya benar-benar merasa tertekan sekali gitu. Terima kasih.